Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov memperingatkan bahwa jika NATO setuju dengan proposal Polandia untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina langkah itu dapat memicu konflik militer antara NATO dan Rusia Rekan-rekan Polandia kami telah menyatakan bahwa akan ada pertemuan puncak NATO sekarang dan penjaga perdamaian NATO dikabarkan akan dikerahkan ke Ukraina Saya harap mereka mengerti apa yang mereka lakukan dan pertaruhkan Ini akan menjadi bentrokan langsung antara Angkatan Bersenjata Rusia dan NATO yang semua orang tidak hanya ingin hindari Tetapi itu tidak boleh terjadi pada prinsipnya Ujar Lavrov Lavrov juga mengglaim bahwa Warsawa mungkin ingin membangun pengaruhnya di kota besar Elviv di Ukraina Barat dan tetap di sana setelah konflik berakhir Lavrov juga memperingatkan negara-negara Baltik agar tidak mengirim batalion kecil mereka untuk memerangi pasukan Rusia di Ukraina Awal pekan lalu, Perdana Menteri Polandia, Republik Ceko, dan Slovenia dilaporkan melakukan perjalanan ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Setelah itu, Wakil Perdana Menteri Polandia, Jaroslaw Kaczynski menyatakan bahwa NATO harus mengerahkan misi penjaga perdamaian ke Ukraina Saya percaya bahwa misi penjaga perdamaian NATO diperlukan misi yang dapat mempertahankan diri dan akan beroperasi di Ukraina Ujar Wakil Perdana Menteri Polandia Presiden Amerika, Joe Biden mengatakan bahwa Washington tidak akan berperang melawan Rusia di Ukraina Dia memperingatkan bahwa konfrontasi langsung antara NATO dan Moscow adalah salah satu cara untuk memulai perang dunia ketiga Menurut beberapa pengamat, ide dari Polandia untuk menempatkan pasukan perdamaian NATO di Ukraina adalah bentuk ketakutan Polandia jika Rusia terus melakukan serangannya ke arah barat dan sampai ke negara mereka yang berbatasan langsung dengan Ukraina Polandia menggunakan aliansi NATO sebagai perlindungan tapi Amerika, sang super power NATO, tahu siapa yang dihadapi dan andai saja Polandia tak bergabung dengan NATO lalu berkomentar ataupun menginisiasi mengirimkan pasukan perdamaian ke Ukraina Maka bisa dipastikan Polandia akan diinvasi Rusia Dari pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia tadi kita bisa tahu bahwa posisi Rusia saat ini tak ingin diganggu ataupun diintervensi negara manapun terkait perang yang sedang mereka lakukan melawan Ukraina Rusia sepertinya benar-benar ingin menghancurkan Ukraina berikan komentar Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati